pengen lincah tapi demik kecil nah ini dia cocok buat kalian semua pastinya pake kombinasi skill karakter perintah terbaik buat lincah dan juga demiknya gede loh wah gimana sih bang kombinasinya pastinya buat kalian semua yang suka mainnya itu atau mau belajar lincah tapi demiknya juga gede ya cuy bisa dibilang nembak terus musuhnya kebingungan ya guys ya demiknya karena sakit terus susah banget dirembak wah enak banget sih kombinasi ini ya guys ya yang pertama itu kalian bisa pake buat Tatsuya Hayato Nairi Kelly ya guys kombinasi ini bener-bener sangat OP banget buat dimana sekarang buat kalian semua yang bermain di ranker kombinasi ini cocok banget karena rank ataupun turnamen bedanya di rank itu lebih memaksimalkan dari skill karakter berjangka pendek ya guys atau bisa dibilang kayak kecepatan itu bener-bener sangat diperlukan seperti Tatsuya kalian bisa lebih cepat larinya seperti Flash dengan cooldown yang super cepat juga ya guys ya dengan Taman Hayato kalian bisa buat pede ketika berhadapan dengan musuh depan-depanan atau dua jarak dekat karena penetrasi armor kalian bakal meningkat untuk menghancurkan Flash musuh sebesar 5% saat darah kalian berkurang 13% ya guys selain itu awakeningnya mengurangi damage fatal 2% pastinya lebih efektif buat kalian semua di jarak yang cukup dekat gak usah khawatir kalau berhadapan apa musuh apalagi penamahan dari Nairi Nairi disini ini sangat bener-bener OP banget buat di meta sekarang karena ketika kalian memasang blue wall kalian dapet dari HP si Nairi tersebut di balik blue wallnya ya guys jadi bakalan gampang banget buat mengisi darah membak pasang blue wall biasanya gameplay-gameplay seperti itu ya guys dengan tambahan Kelly dengan lari yang 6% lebih cepat dibanding musuh sangat penting sekali buat pastinya lincah di kombinasi yang pertama ini kombinasi yang kedua gak kalah keren juga ada di jarak yang jauh ataupun sedang ya dengan Skyler, Muko, Maro, dan Suji kombinasi ini kombinasi yang menurutku enak banget buat dipake lincah di jarak yang cukup jauh ya guys atau bisa dibilang support yang bener-bener mau jadi support itu enak banget pake Skyler ya guys ya bener-bener OP banget karena Skyler sekarang 2 stack ya atau bisa dibilang kayak ada efek tambahan ya ketika menggunakan skill ini jadi ketika memasang blue wall nih terkena Skyler masang lagi kena lagi guys biasanya ketika Skyler yang dulu itu cuma 1 stack atau bisa dibilang ya cuma 1 blue wall doang udah enak abis itu ketika pasang blue wall gak hancur lagi nah sekarang Skyler itu OP banget penambahan dari Muko untuk lebih menandai musuh dan pastinya menginformasikan ke temen kalian agar ya strategi kalian berjalan ya cukup lancar ya guys dengan tambahan Maro kalian bisa memaksimalkan damage jarak semakin jaraknya jauh semakin ngeri damage-nya 25% musuh yang ditandai ditambahi 2,5% damage juga guys ya dengan tambahan suji kalian bisa memaksimalkan coin kalian ketika kalian itu menandai musuh musuh di kill ataupun musuh assist kalian punya assist nih kalian nembak cuma 1 peluru ditembak oleh temen kita di kill dapat 100 coin guys jadi coinnya bakalan bisa mengefektifkan buat ya upgrade atau menghidupkan temen kalian jadi OP banget buat di meta lincah yang kedua kombinasi yang ketiga gak kalah keren buat di jarak yang cukup dekat juga guys Krono, JB, Sayato, dan Kelly kombinasi ini kombinasi yang balance beda hanya dengan kombinasi yang pertama itu kombinasi yang menurutku mengandalkan kecepatan ketepatan dan sekarang bisa buat kehokian atau bisa dibilang kayak pertahanan lah bukan kehokian ada Krono kalian bisa bertahan kalian bisa lincah dibalik Krono dalam Krono masuk keluar tembak menyerang dengan tambahan JB untuk pemblokirannya 8% ketika kalian itu mempunyai EP ya guys pastikan kalian gunain inhaler bonfire ataupun jamur ya guys ya dengan tambahan Hayato kalian bisa memaksimalkan peningkatan penetrasi error kalian untuk menghancurkan face musuh pastinya dengan tambahan Kelly lebih cepat lari 6% lebih enak buat ngegocek-gocek ke arah musuhnya guys kombinasi yang keempat gak kalah keren juga ada K Kairos Miguel dan Kelly ya bener sekali kombinasi ini penghancur face musuh musuh pake face berapapun face 4 udah gak bakalan ya pastinya berimpak apa itu face tinggi gitu ya kan kenapa sih bang karena adanya ya Kairos kalian tahu sendiri ya guys Kairos disini ketika mode ngamuk atau bisa dibilang ya guys ya untuk mengaksimalkan mode ngamuk Kairos itu memerlukan EP full ya jadi dengan mengaksimalkan Kairos mode ngamuk penetrasi armornya meningkat 120% perbedaan sama Hayato sangat sangat basis akan tetapi terus mempunyai EP yang full dulu ya guys jadi kayak Miguel ini cocok banget dia diperbunasikan terus K ya K itu mendapatkan EP mengconvert juga bisa terus juga EPnya gak habis-habis ketika kenokin musuh kalian dapat EP full lagi full lagi mode ngamuk lagi mode ngamuk lagi Kairos gak bakal henti-hentinya dan juga menghancurkan face musuh ya dengan tambahan Kelly lebih cepat lebih lincah lebih enak kombinasi yang pastinya kelima gak asing lagi pastinya enak banget dibikin lincah pastinya dibikin jago join membership Agus Wiregar ya bro di cek link komen di atas di cek link deskripsi di luar join sekarang ya nah Alok, Karolin, Hayato dan Kelly ini aja asing lagi kan dengan kombinasi ini L.I.C.S di rank juga latihan buat lincah plus damage bener-bener sangat balance ya atau bisa dibilang seimbang karena ada Alok kalian bisa memaksimalkan kecepatan move on speed dan juga penambahan HP dengan tambahan Karolin kalian bisa memaksimalkan dari penggunaan shotgun karena kecepatannya bakal meningkat nama ketika menggang shotgun lari kalian lebih cepat dibanding kalian ya menggunakan Kelly tapi penambahan dari Hayato yang sangat mengembangkan mengubah keadaan yang pastinya damage-nya udah lincah damage-nya itu di Hayato ya guys karena meningkatkan penetrasi armor musuh untuk menghancurkan armor musuh ya guys dan juga wakening-nya mengurangi damage fatal jadi bakal ada enak banget ditambah dengan Kelly dengan larinya 6% bakal lebih efektif lagi ya guys nah itu dia dari kelima kominasi tadi menurut kalian yang paling the best buat lincah plus damage itu yang mana atau masih ada kalian bisa komen aja di bawah ya sampai jumpa dan share biar teman-teman pada jago dah makasih baru wipeout Terima kasih.